Hai ya jadi kita semua ya diajarkan pagi sore pagi sore diajarkan disini sekolah tetap sekolah tetap nomor satu ya kan jadi dalam Bika itu saya menemukan bagaimana seorang penyagawang yang benar-benar gimana teknik nangkapnya gimana teknik yang lain lah di penyagangan lebih tiga tiga tahun saya disitu selesai tiga tahun saya punya dapat pengalaman baru saya ikut balik ke kawasan angkat saya pribadi kelebihan saya itu emang bola atas oke itu menjadi kelemahan maaf ya di nasional kita kenapa selalu sulit untuk mengatasi bola-bola silat ini dimulitinya jadi sebelum lawan korea tuh alamat hum ngomong ke saya parkus kamar lu siapa kamu siap nggak lawan korea siap saya yakin kamu ya 100% yakin nggak grogi ngapain grogi saya bilang nggak oke nanti saya ngomong ke di panik oleh karena kita membutuhkan karena korea ini permainannya dari awal kita udah nonton videonya korea ini sering selalu panumpan krosi kemampuan pertama mental dulu mental karena punya gawang ini banyak orang bilang ah lebih enak punya gawang padahal tuh bagi saya tuh nggak enak punya gawang walaupun nanti saya udah menyebutkan latihannya lebih berat lebih berat daripada pemain kalau mentalnya nggak kuat ya dan itu emang kalau mentalnya nggak kuat apalagi kita pertahanan terakhir kalau striker masih ada gelandang gelandang masih ada ditutupin salahnya sama back kalau back salah ditutupin sama punya gawang penyak gawang ditutupin sama gawang sama gawang sama gari makanya suara penyak gawang itu sebenarnya bubannya lebih berat gitu si duan gelandang si luar biasa dan si nak itu selalu muncul kiri kanan muka belakang gitu dan itu ditujukan ke saya kenapa nggak ke striker atau ke back gitu kenapa ditujukan ke saya saya lihat kemari ada saya lihat ke kiri ada saya lihat ke depan ada saya lihat ke belakang itu langsung ada aduh ini emang berat hal final nih gitu kan tapi saya tetap concern aja karena kita masih kosong-kosong kan babak pertama babak kedua masih menit 75 masih kosong-kosong kita mengharapin ya kalau nggak menang draw gitu kan dan 75 15 menit terakhir dan itu udah mulai udah mulai banyak itu kita tenang tenangan sudut langsung ada sinar laser ke saya tenang afrikit langsung ada sinar ke saya ada yang saya tuh disebutkan dapat alpat 1 sama uang 30 M alhamdulillah oh dulu itu masih 2010 kalau 30 M bawanya pakai apa itu ya selamat datang kembali di Elite X Pro TV bersama saya Icong dan saya Suprino Prima yo yang jangkat kembali di I'm fine Mr. Hicong Selama kita gak Hari ini kesukaan saya Spesial Karena beliau di posisi yang sama Sebelum Sebelum kenal sumber Untuk menjadi seorang penjaga Yang tokoh Yang lebih kemampuan kualitasnya Apa sih yang terang Tinggi badan Berikutnya Smart Oke Penguasaan lapangan Mental itu yang paling utama Reflek juga Gak usah lama-lama Biar beliau menjelaskan semuanya Kita perkenalkan Khus Markus Horison Akhirnya Kita bisa Mendatangkan Dulu sering liat di TV Regenerasi Regenerasi kami Dari kembarang Dari kembarang Dari kembarang Selalu dimasukkan Itulah yang menarik di Elite Expo Bahwa kami mencoba untuk mendatangkan Expert mantan-mantan yang Mudah-mudahan kompeten Melalui kompetensi yang luar biasa Baik itu di klub Ataupun di film nasional Dan juga di berbagai posisi Biar bermain Mau gak silahkan Segmen satunya mau main Kok langsung Biasalah Segmen satu pasti Ya kan Memperkenalkan Kemudian Suruh Flashback sebentar Sejarahnya gimana sih Padahal udah sering podcast ya kan Lupa ya Oke Flashback sebentar Kenapa suka menjadi penjaga wang Kemudian motivasinya apa Gitu Pertama dulu Sebelum menjadi penjaga wang itu Saya Di kampung saya itu Sebenarnya Ikut-ikut main bola Di langkah Pangkalan Brandan Waktu itu masih SMP Jadi ada temen Ngajak Ayo main bola Dulu gak pakai sepatu Pakai Biasalah Di kampung-kampung Biasanya Jadi yaudah Ikut sama teman-teman Main-main-main Terus Ada SSB SSB kecil-kecil Namanya di kampung SSB nya namanya Brandan Putra Sekarang masih? Masih Masih ada Masih benar-benar Putra Terus diajak temen Kesitu Ya main aja Gitu Karena gak Karena kita Saya juga belum berpikir Kompetisi gimana gitu Belum Belum mengetah Enjoy Jadi enjoy aja Suruh ikut masuk Ya masuk aja Gitu kan Dan emang namanya Di kampung Kita kan pasti Banyak kekurangan Pelatih segala macam Bola juga Jadi ya SSB nya SSB yang Ya lah Kadarnya lah Ganda Saya ikut Intinya wadah yang positif Disitu Ya Main bola lah Memang saya pengen main bola Karena di sekolah kan Ya memang sering main bola Gitu Entar kelas Masuk SSB itu Udah saya masuk Terus dengan berjalannya waktu Tiba-tiba ada Turnamen Sekolah Sepak Bola Di Sumatera Utara Gitu kan Jadi termasuk lah Kita ikut Dan disana saya Waktu SSB itu Masih Bukan menjaga orang nih Oh Keren kan Saya bukan menjaga lah Bener Ya kalau mereka di sekolah kan Saya pengen cetak gol terus nih Jadi jadi striker bisa Jadi back bisa Begitu Begitu Sampai di SSB Saya main Natian 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 Kebetulan kita Ada keeper nih Keeper ada satu Tapi ya keeper-keeper Ya biasa lah Orang yang gak ada Hati keeper Kan Amerika kampung Alakadarnya aja Gitu kan Jadi ditawarin Kamu Mau gak dia punya gawang Aduh Saya gak bisa lah Oh Saya bilang kan Kamu tinggi udah ada Tanya Udah Pokoknya berdiri-berdiri aja Di gawang Tanya Ya saya udah Masih lugu Masih sekolah Kepikir juga Ya udah Gapapalah Soalnya kita Kalau gak ada Penya gawang Kami dua Kita gak bisa ikut Cuma satu Kan harus dua Pada gak ikut ya Pengen juga Ini gimana Penangsa Pablo SSB Ya udah ikut Boleh lah Ya penyagamu Udah berdiri-diri aja Markus Disana mereka Gak manggil Markus Manggilan saya Disana tuh Ada yang manggil Haris Ada yang manggil Ape Oke Haris atau Ape Ya kalau ada berandam Tau lah itu Jadi om itu Dia manggil Ape Masuk Dia di keeper Ada berdiri-diri aja Ketanya Oh siap Nah Dengan berjalanan waktu Pas game Dia banyak kebobolan kan Begitu hari H turnamen lah Baru Saya tahu Gitu kan Jadi Jadi Di turnamen SB-nya Ya ternyata Gak jauh beda Sama yang lain Kayak yang di kabupaten Kita kan di camatan Jadi Hantar sama Gitu Jadi kan saya Ngapain saya minder Mereka yang di kabupaten aja Yang Punya SSB aja Punya Gapain sama Saya gak bisa juga Keeper Gitu kan Karena memang Gadapati keeper Bisa Jadi ya Dengan Jalanya waktu Ikut Turnamen itu Ya saya ikutin Saya ikutin Walaupun kita gak lolos Gitu Oke Kita kalah lah ya Baru kan Selepas dari itu Masuk SMA nih Masuk SMA Baru Saya pelajarin Saya sering nonton TV nih Gimana penyaga wang Dulu kan belum ada Google nih Ya kan Handphone kan masih jatuh Saya liat di TV aja Kalau TVRI Dimana itu Semua Saya nonton Saya nonton Penyaga wang Gimana nih Pas waktu ditonton itu Pertandingan Indonesia Atau apa itu Kalau pertandingan luar Luar Liga Itali Oke Karena saya Sekarang C9 dulu Rosi AC Milan Keepernya Rosi waktu itu Bukan Didah Oh Didah Didah Terus ya motor ya Rosi Jadi dengan Nonton-nonton TV Nonton TV Saya liat keeper Oh kayak gini Kayak gini Saya terapkan Di Sekolah sepak bola saya Walaupun memang Ada pelati keeper Intinya mulai ada ketertarikan Ya udah mulai lah Saya udah mulai belajar Udah mulai tertarik Waktu SFA Kelas 1 Ada pendaftaran seleksi Di klat Medan Medan Jadi Saya coba lah gitu kan Orang tua juga Dukung kan Ya udah Saya pilih sama orang tua Pulang pergi tuh seleksinya Dari Hampir 100 orang ada Habis saya Nggak minder gitu Ya kalau tetap pilih Syukur Kalau nggak Yang apa-apa Yang penting ada pengalaman Ikut pertama kan Seleksi Seleksi-seleksi Sampai 50 orang Sampai 50 orang Sampai nanti Terakhir kita 23 orang Mengwujudnya ya Ya Alhamdulillah Saya lolos 23 Tapi Keeper ketiga Saya yang inti Itu Nomor 1 Nomor 2 Memang udah Pengalaman lah kan Di Medan kan Lebih bagus Karena sepak bola Mereka udah Tertama Kemarin Tapi Keeper ketiga Tiga tahun Saya situ Keeper ketiga Di klat Oke Lanjut nih Proses Proses perjuangannya Ya lumayan panjang Ya Dalam arti kata Tadi Boleh disebutkan Nama Pertama kali Pelatih SSP Yang mendorong Meminta Untuk menjadi Yang sekarang Alamaklum Orang Ambon Om Yopi Sebenarnya itu Hanya sebatas Karena gak ada Penjaga gawang Gak ada Dan postur Marcus waktu itu Memang tertinggi Di antara Olah juga saya tinggi Kalau gak salah 189 ya 85 85 Memang ideal sih Untuk Penjaga gawang Saya juga Olah rancang Bukan bola aja Softball saya ikutin Basket saya ikutin Bola poli juga saya ikutin Tapi intinya semua sih Sebenarnya Untuk sahabat elit ya Apapun Cabang yang Dijalani Dilakukan Sepanjang Dia suka Dia mencintai Dia fun Saya pikir hasilnya Akan maksimal Karena proses dari SSP Gak ada penjaga gawang Kemudian sampai Sampai ada ketertarikan Di SMA ya Menonton Bida Gimana sih Spek seorang Penjaga gawang Apa aja yang harus dilakukan Dan akhirnya Masuk di Diklat Medan PPLP Diklat PPLP PPLP Medan ya Nah Tempaan disitu kan luar biasa Ya Pembentukan fundamen Basicnya Mungkin bisa Bisa berbagi dengan Elit Sahabat elit Ya Tidak tahu Kita disitu Disekolahkan Latihan Pagi sore Kebetulan Ada juga Pelatih keepernya Jadi Tidak tahu Saya melatih 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 Sampai tamat Diklat itu Sempat lagunan Enggak Enggak Pas turnamen Yang diklat itu Ya itulah Kita keluar Kita itu Ketemu Satu latin saya Itu BP juga Waktu itu Mereka masih salah tiga Dulu kan masih sedikit Diklat Ragunan Medan Medan Sama Semarang itu Meningkat Terus mendapatkan Pengalaman Dan kesempatan Untuk digabung Diklat Medan Disitu ada tempaan Terutama untuk Basic dan Fundamen Jadi seorang penjaga Semoga silahkan Ya Jadi di Diklat itu Emang kita Semuanya diajarkan Pagi sore Pagi sore Diajarkan di Sipin Sekolah tetap Sekolah tetap Nomor 1 Ya kan Jadi Dalam Diklat itu Saya menemukan Bagaimana Seorang penjaga Gawang Yang benar-benar Gimana teknik Nangkapnya Gimana Teknik yang Yang lain-lain Lah Di penjaga Gawangan Jadi Tiga tahun Saya disitu Selepas Sudah tiga tahun Saya punya Dapat pengalaman Baru Saya ikut Balik ke Kabupaten Langkat Ikut Dulu Kalau Jamannya Liga itu Tim saya itu PSL Langkat PSL Langkat Itu dulu Masih jaman Divisi 2 Divisi 2 Divisi 2 Divisi 2 Divisi 1 Ya kan Divisi utama Jadi kita ikut Divisi 2 Saya kembali Ke kampung Alaman Di PSL Langkat Setahun Dapat lagi saya pengalaman Kanding di luar Habis dari PSL Langkat Barulah Saya ke Naik Ke Divisi 1 Ke PSKW Binjai Binjai Masih Masih di Sekitar Sumatera Diambil disitu Tidak ada Keeper Saya masuk disitu Mulailah Saya disitu lagi Kembangkan Kembangkan Jadi punya Gawang Kembangkan Selesai setahun Baru Saya ikut seleksi PSMS Oke PSMS senior ya Ya untuk Divisi Pertama Pertama Kebetulan Saya gak lolos Saya gak lolos Saya gak apa-apa Betul Saya gak lolos Sorry Kompetitornya siapa waktu itu Laku di PSMS Sampai gak lolos Pelatihnya Kompetitor Pemain-pemain Pemain-pemain Pemainnya itu Termasuk Senior itu Kenyagawang Sony Sony Gunawan Senior-senior Sony Yang intinya Jam terjama mungkin Lebih Makanya Saya pemain muda Saya ikut seleksi Gak lolos Tapi Begitu saya gak lolos Ada tim Aceh Pesiraja DC di Medan Jadi Saya cobalah Pemain ke Pesiraja Kebetulan Kita cuma satu Saya coba lagi Kesana Saya ikut seleksi Yaudah Kita juga Sebenarnya gak perlu seleksi Karena memang ada keeper Butuh Butuh Ya Gak apa-apa Saya bilang Kalau mau lihat saya main dulu Boleh Gitu kan Oke Ya 2-3 hari baru Di Tanda tangan kontrak Sama Pesiraja Kebetulan Pesiraja juga Satu grup Sama PSMS Itu pertama kali Profesional Profesional tuh Pesiraja Pesiraja Oke Saya masuk Pesiraja Kebetulan Disitu ada Kayak Al-Mahrum Irwansa Azari Senior juga Memang Saya yang paling muda Saya masuk Pesiraja Ikut Kompetisi Tuan rumah PSMS Baru disitu Saya tunjukin Pesiraja Sama PSMS Saya tunjukin Kita hanya Tidak juara Tapi kita bertahanan Disitu PSMS Melihat saya Diambil lagi Saya bagus nih Kalau mati Bilang Salah Ya itu 2002 Itu ya 2002 2003 Sebenarnya 2004 tuh Diambil PSMS lagi Cuma Saya kan dekat Sama Al-Mahrum Irwansa Sering sekamar Jadi Al-Mahrum Bilang Kus Kamu disini aja Masih Di Pesiraja Gitu Masih Di PSMS Saya sih Mau aja Bang Cuma kan Saya juga pengen Di Pesiraja Gitu Nanti kok ada Jodoh lagi Mungkin saya bisa balik lagi Ke Pesiraja Yaudah Gak apa-apa Tinggal Markus lah Pilih yang mana Yang terbaik Jadi saya Masuk PSMS Kontra PSMS Dua pertama kali 2004 2004 2004 Dan itu Pas juga ada PON Saya ikut PON Juga Sama Edu Juanda Jadi 2004 Masuk SMS Pelatihnya Ikut Sultan Rara Jadi ini Senior Semua lagi Saya paling mudah Mayadi Mayadi udah masuk Ya Mayadi udah masuk Duluan Jadi saya baru Disitu 2004 2004 itu Saya jadi Keeper ketiga Keeper pertama M.Halim M.Halim Tau kan? Tau Tau Ada yang Lungu Tau Sekarang jadi Asistennya Kutsan Sari Dubi Ya Sekarang itu Oke Intinya dari proses itu Sebenarnya kan Sumatera Utara Juga bisa dibilang Satu daerah Yang selalu Memunculkan Jelga Wangu yang tak teman Poliren Meka Tau gak itu? Tau lagi tinggi ya? Jaman saya SMP Tahun berapa? 90 kan Oke Sehari Bultong Kemudian Pertama Tapi yang Yang ingin saya tanyakan adalah Dari Langkat Di Jai Kemudian ke SMS Persiraja Persiraja Mungkin Ada satu Satu Hal yang Bisa Dijelaskan Bahwa Persaingan itu Seperti apa Di 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 level itu Penyagawa Kalau persaingan Pasti ketat ya Karena untuk mencari Nomor satu Pasti gak Di mana-mana Kita pengen nomor satu Kamu nomor dua Saya beranggapan Yang penting saya Dilatihan saya bagus Jadi coba saya bagus Kalau pelatih mempercayakan saya Saya siap tampil Dan itu salah satu Ingin membuktikan juga Ke SMS ya Bener Itu dia Motivasi tersendiri Bener Jadi saya punya motivasi ya Saya pengen Nomor satu lah gitu Yang berduanya ya Pas kita lagap Persiraja P SMS ini Kita selalu menang Punya Punya Apa namanya Ya tadi Di satu sisi Punya motivasi Kemudian juga Mungkin jualan juga Kalian disitu Yang dilirik Untuk level kan P SMS ketiga itu kan Tertinggi Tertinggi Saya tampil bagus Gak saya beranggapan Ah gue senior Down nih langsung Gak gitu Begitu saya masuk SMS Kipper Kipper perkenal Semua ini Tapi saya gak Dan ada saatnya Pas 2005 2004 Itu kipper ketiga Gak pernah dimainkan Satu musim itu Satu musim Gak pernah pakaian Tapi saya gak merasa bunder Latihan 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 Begitu Pergantian 2005 Pergantian pelatih Dan waktu itu Partinya 2005 Bang suimin Gak bang suimin Sebelumnya Sebelum Bang suimin Jaman Sehari gultam Bang suimin Bang suimin Sultan Begitu Bang sultan 2005 Masuk Ada pelatih medan Namanya Mkid Coach Mkid Tentara 2005 Disitu Saya Baru Dipercayakan Tapi Tampilnya Kadang Naik turun Ya kan Begitu Mungkin prestasi Gak bagus Tengah musim Mkid Diganti Sama Coach Freddy Muli Coach Freddy Muli Freddy Muli Disitu Lagi juga Tengah Tengah Pesepayan Mitra Tau Posisi Belandang Oke Setelah Menegati Pensiun Wawasannya Luas Alhamdulillah Gabung sama kami Luar biasa Jadi smart Oke Coach Marcus Dari tadi Satu musim Tidak pernah Pasok line up Tidak pernah main Tapi minimal Dari motivasi Latihan Tetang Karena ini menarik Buat Sahabat elite Bagi orang tua Yang punya Putra yang Memilih Posisi Penjaga gawang Artinya disitu kan Jangan sampai Mereka itu Berputus asa Ketika tidak mendapatkan Posisi pertama Kesempatan Tapi Matian tetap Motivasi tetap Ketika ada momentum Untuk tampil Disitu Harus Memiliki Performing Memiliki Performing Itu jadi Popul Agar Luar biasa Kalau Coach Orang tua Memang tinggi Enggak Ibu bapak Enggak Saya sendiri Kodanya tinggi Kempi dari Bagus Ketamu Keluar dari PSMS Sumatera Utara Itu pertama kali Di tim Kediri Persi Kediri Persi Kediri 2008 Jadi 2005 Sampai 2007 Tersempatan Perform oke Kemudian ada tawaran Ke Persi Kediri Bersama itu ya Legimin Semua itu Mayadi Sertiawan Itu bisa dikatakan Bisa Generasi emas Anak-anak Medan Banyak kumpul Semua disitu Karena itu Kita waktu 2007 Itu Kita juara 23 Disitu ada Pergantian Manager Oke Mungkin Mungkin Mula Agak Adalah Dan Kacau Jadi Kita Kemen Dan Kita keluar dari Medan Yang komitmen Yang manager Baru Kita kan Maunya Padaerah Kita gak ngerti lah Pikiran Manager Baru Ini Atau Mungkin Berpikir Karena Sampai Pula Sudah Menjadi Industri Mungkin Iya Mungkin Saja Hanya Kita putra Daerah Kita minta Sewajarnya Ajalah Masalah Kontraki Standart Lah Dan Putra Daerah Itu Tidak Disanggupin Kita gak Minta Minta Banyak Gitu Standart Putra Daerah Ada Sisi Loyal Sedangkan Pemain Luar Kenapa Lebih Gede Gitu Kita pindah Dari Tempat Klub Yang Bagus Dapat Persik Kediri Dan Memenuhi Apa Yang Diharapkan Profesional Dan Disitu Saya Sudah Di Timnas Sudah Sudah Timnas Itu Jadi Pertama Kali PSMS Ya 2005 Saya Sudah Ikut Seleksi Timnas Walaupun Debut Di 2007 Debut 2007 2005 Saya Very Rotin Suru Yes Jendri Pito Senior Mukali Raja Senior Hendro Kartiko Masih Itu Samsidar Walaupun Akhir Akhir Samsidar SMA Kasar Itulah Saingat Saya Kurang Apa Pertama Kali Saya Timnas Itu 2005 Bayangkan Coba Yang Saya Masuk Timnas Itu Ikut Seleksi Wow 2005 Masuk Debut 2007 2007 Saya Nunggu Perjalanan 2 tahun 2 tahun Saya Nunggu Karena Tampil Hiknya Itu 2007 Di Liga Itu Jadi Disitu Saya Dikasempatan 2007 Pas Ada Tial Asia Itu Dapat Laruan Rumah Itu Kita Kalau Nggak Salah Di Bang Yos Di Bang Yos Karena Kita 2005 2006 Eh 2005 2006 2007 Kita Juara Tiga Lali Tiga Lali Bang Yos Sampai Sampai Udah Di Medan Atau Mana-mana Lagi Kecuali Bang Yos Mau Buat Lagi Ketika Mendapatkan Penegasan Menjadi Pemain Terbaik Dan Posisi Terjaga Gawang Motivasinya Seperti Apa Disitu Bang Yos Dapat Penjagang Terbaik Ya Ini Mungkin Pencapaian Saya Selama Ini Alhamdulillah Saya Dapat Sebagai Penjagang Terbaik Dan Saya Tetap Pengen Masuk Timnas Jadi Ada Obsesi Ini Sudah Saya Dapati Pemain Proses Sudah 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 Saya Jadi Begitu Saya Seleksi 2005 Terus Selalu Dipanggil Selalu Dipanggil Dan Ternyata Dikasih Kesempatan Saya 2007 Saya Melewati Dari 6 Seleksi Pas 2007 Kita 2 Saya Masuk Dari 2 Hendro Yandri Sudah Sudah Pension Ya Mereka Tidak Terpilih Itu Tinggal Saya Veriloten Sulu Jen Ripito Samsidar Tinggal Ini saya Bersaing Lagi Untuk Memperebutkan Tiga Penjaga Uang Pertama Saya Lewatin Terus Tinggal Nyari Tiga Slot Lagi Saya Tetap Berlatih Berlatih Uji Coba Dan Itu Pelatih Selama Setahun Lebih Kita Digenjot Itu Luar biasa Itu Fisik Terus Disitu Saya Tambah Lagi Pengalaman Akhirnya Diputuskan Sebelum Kelasi Atau Tiga Saya Berdoa Aja Kalau Memang Rezeki Saya Alhamdulillah Kalau Enggak Mungkin Beruntungan Saya Di Timnas Masuk Timnas Walaupun Seleksi Seleksi Sudah Syukur Seleksi Timnas Tapi Ada Lagi Momen Saya Pengen Masuk Di Timnas Seleksi Aja Pemain Terbaik Sudah Iya Kadang Ada Juga Pemain Ini Yang penting Masuk Seleksi Untuk Jadi Pemain Intinya Tidak Perlu Mimpinya Setengah Pintu Konci Sudah Dibuka Ada Mau Masuk Seluruh Ada Juga Pengumuman Terakhir Sampai Sudah Kita Mau Dekat Turnamen Itu Pengumuman Tiga Pelatih Tiga Pemain Disitu Saya Kepilih Tiga Itu Gitu Saya Tindri Vito Sama Ferry Itu Masih Dari Dia Main Kemarin Di Belanda Tim Banyak Semuanya Banyak Saya Yang belum punya Pengalaman Tim Mas Jadi Masuk Tiga Itulah Yang Kasih Kesempatan Waktu Terakhir Lawan Korea Lawan Pertama Kuwait Bahrain Bahrain Kedua Arab Saudi Kita Bahrain Arab Saudi Kedua Korea Selatan Di Piala Asia Itu Group Pertama Bahrain Kita Menang 2-1 Yang Kedua Kita Kalah Marah Saudi Tugul Nasi Budi Sudarsono Yang Barhai Bener Sama BP Karena Budi Itu Salah Satu Pemain Yang Disukai Oleh Sepiton Korea Saya Dikasih Kesempatan Tapi Sebenarnya Kesempatan Pelatih Penjaga Uang Itu Al-Mahrum Siapa Yang Orang Salah Tiga Sudarno Ya Pak Darno Ambar Pak Darno Ngomong Saya Karena Tau Sudarno Tau Ya Tau Sisi Tau Sisi Tau Sisi Ban 행복 Pu Tau 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 Ssb Memang Tau semua bener-bener jadi cowok bener Arjuna Rinaldi baru sekarang-sekarang lah pelatih asing yang masuk jadi potensi pelatih lokal itu kayaknya terbatasi ya jadi ya oke terus masuk cari perjalanan Mas Tinas ya kan walaupun disitu ada Kurs Markus, Ferry, Gendry itu kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya nah disaat siapa? Gendry Pito main pastikan diperhatikan tuh ya dua pertandingan ya kan Ferry tampil perform diperhatikan nah menurut Kurs Markus sendiri kelebihan Kurs Markus itu dimana dibanding dua itu? kalau saya saya pribadi kelebihan saya itu memang bola atas itu menjadi kelemahan maaf ya di nasional kita kenapa? selalu sulit untuk mengatasi bola-bola silang jadi sebelum lawan Korea tuh alamat hum ngomong ke saya Markus kamar lu siap kok kamu siap gak lawan Korea? siap saya bilang yakin kamu? ya 100% nah yakin gak grogi ngapain grogi saya bilang gak? oke nanti saya ngomong ke di panik oleh karena kita membutuhkan karena Korea ini permainannya dari awal kita udah nonton videonya Korea ini sering selalu umpan-umpan crossing jadi kita butuhnya gawang yang tinggi untuk antisipasi bola atas karena kejadian waktu ke Arab Saudi kita kalah dan itu selalu bola silang sama bola mati waktu hari kemarin itu yang coach Ismet masuk langgaran langsung bola silang gol gitu nah itu Ipankoleh udah ngomong ke saya gitu coba itu Markus siap gak? gitu kalau kamu udah siap saya ngomong ke Ipankoleh gitu jadi yaudah gitu itu hari hanya yaudah gitu pas hari hanya saya begitu apa ya ini penonton kan rame nih GBK nih akhirnya ekspektasi luar biasa waduh nih saya bilang kan udah mati saya jangan sampai don jangan sampai don gitu aja nih saya liat penonton karena kita sebelum pertandingan gitu masuk ke lapangan dulu nih pakai jazz kan udah merinding udah merinding nih ini sebelum main saya udah merinding aduh tapi saya udah mati saya jangan dong jangan dong jangan dong saya liat lagi penonton gitu supaya gak don tapi dari motivasi untuk jangan don jangan don bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya lawan sebenarnya itu diri sendiri bener bener ya paling utama bukan penonton bener itu ini menarik dan akhirnya akhirnya gitu pertandingan kita kalah 1-0 padahal kita nyari draw aja lolos itu dan bener kejadian Korea itu selalu umpan silang terus terus selalu early crossing selalu andalan dari free kick selalu dari tenang sudut kan emang bola atas gitu jarang bola mereka bola main 1-2 gitu ya kombinasi play gitu jarang kombinasi play nah akhirnya terbukti gitu dan itu goalnya shooting shooting dari tengah begitu shooting saya udah terbang kena lah badan karis nah jadi bolanya berbelok sedikit gitu itu padahal kalau memang enggak kena itu saya memang udah antisipasi ini shooting udah ya mudah-mudahan lah gitu kan dan ternyata kena badannya sikit aja ya begitulah kena sikit aja berubah gitu aduh itu yang saya langsung ah ngesek tuh ya sekali gitu goal kan karena dari babak pertama kita masih 0-0 gitu masih bisa dan ini tinggal 45 menit lagi loh gitu masih bisa kita berharap draw gitu kan dan masuk atau lolos di babak berikutnya iya itu sejarah dan disitu akhirnya ya kita kalah 1-0 jadi antisipasi saya bola-bola atas tuh terbukti lah setelanannya sudah ya sudah sudah bisa taktikal itu sudah bisa diantisipasi ya benar begitu kalau untuk jadi keeper itu kan decision makernya kan harus dia harus antisipasi tuh waktunya timingnya itu kan harus ini ya kan nanya ke saya ya nanya ke saya apa kesini ke dia oh tapi mata kesini ya enggak bener-bener saya nanya paris harus saya gitu intinya sebenarnya kalau ini kebetulan expertnya hati iya kan kalau ingin kita itu memahami spesifikasi seorang bidangnya itu salah satu masuk buat adik-adik semua maksudnya keputusan itu harus penting keputusan bolatas ya keputusan timing kita kapan saat kita keluar itu timing ya udah termasuk itu ya dan harus berani gitu dan cepat ambil keputusan apakah boleh mau ditangkap apa mau ditinju gitu dari sarung tangan ngaruh gak sih buat kipet ngaruh ngaruh pasti ngaruh kalau saya mitos mitos sugesti apa ya mungkin ada juga tapi kalau bagi saya sarung tangan itu ngaruh tapi tidak merek tertentu kan brand tertentu tidak merek tertentu tidak merek tertentu ya gak promosi juga tapi boleh coba kalau mennya tag aja instagramnya nanti dikirim sekarang begini ya kan terus Marcus dari ssb luar medan kemudian seiker diri malam berhutang gimnasional dan sekarang beliau sudah menjadi coach untuk goalkeeper ya kan ini bisa dijelaskan karena ada juga yang begini spek seorang penjaga gawang itu bagi pelatih-pelatih ssb goalkeeper harus seperti apa seperti apa gitu itu selain tinggi badan ya banyak kan aspek-aspek yang harus dimiliki kan jadi kalau seorang penjaga gawang ini selain tinggi badan kita harus punya kemampuan pertama mental dulu mental setuju karena penjaga gawang ini banyak orang bilang ah lebih enak penjaga gawang padahal itu bagi saya itu gak enak punya gawang walaupun tadi saya sudah menyebutkan latihannya lebih berat lebih berat daripada pemain kalau mentalnya gak kuat iya dan itu emang kalau mentalnya gak kuat apalagi kita pertahanan terakhir kalau striker masih ada gelandang gelandang masih ada ditutupin salahnya sama back kalau back salah ditutupin sama penjaga gawang penjaga gawang ditutupin sama gawang sama gawang sama gawang makanya seorang penjaga gawang itu sebenarnya bubannya lebih lebih berat gitu dan mental yang pertama harus siap gitu kalau memang dia punya gawang ya yang profesional gitu lah udah posisinya paling belakang ya terus ada ada bahasa begini loh kalau seorang striker itu apa 10 kali tembakan tapi 1 kali gol dia gol dia punya nama tapi keeper 11 kali naang tembakan tapi 1 kali gol dia kalah nah itu yang saya bilang tadi dari kami masanya luar biasa kalau di Indonesia di Piala Bagus ya ya orang penjaga gawang ini untuk jadi akibat komentar baik di Eropa masih belum mendapatkan itu ya walaupun New Year ya New Year komponnya luar biasa bagus tapi selalu ketika World Cup atau Euro menjadi komentar baik bukan penjaga gawang penjaga gawang pertanyaannya boleh gak saya bawa pulang di sini nanti ada tragedi yang waktu kinal Indonesia ada ini ada email masuk nomor 3 timnasnya timnas apa timnas Indonesia iya ajangnya eventnya apa ajangnya apa dulu Tiger dulu 96 Tiger sekarang AFF kalau nggak salah yang yang ada tragedi apa tragedi sinar laser maksudnya itu bisa di poin sinar itu jadi jadi mengganggu mata percaharian jadi waktu itu kita FF itu kan tuan rumah tuh dari penyisian sampai seni final itu final itu final itu final iya selaser itu final home away dan kita dapat kebetulan away ke Malaysia home nya luar biasa away luar biasa ya kan karena kita diunggulin jadi mereka 51 ya ya 41 41 41 dan itu muncul naturalisasi pertama Gonzales Gonzales 41 karena kita yang di GBK kita menang eh itu kita di BK menang 21 21 BK kita menang 21 di Malaysia kita kalah penyisihan awal menang besar kan penyisihan awal 6-0 oke penyisihan gitu kan kalau finalnya home away home away di GBK menang 21 ya jadi pas sinar laser itu di Malaysia ya saya kan gak kepikiran ada sinar karena kan waktu di Indonesia kita gak ada sinar kan jadi saya enjoy aja gitu eh main di Malaysia sebelum main pemanasan itu udah ada sinar gitu tuh ada sinar ini kan jadi agak terganggu sedikit gitu tapi saya tetap konsen-konsen aja konsen-konsen ya tapi namanya lihat situasi pertandingan emang gak namanya final dan gengsi luar biasa dan sinar itu selalu muncul kiri kanan muka belakang gitu dan itu ditujukan ke saya kenapa gak ke striker atau ke back gitu kenapa ditujukan ke saya saya lihat ke kemari ada saya lihat ke kiri ada saya lihat ke depan ada saya lihat ke belakang ada aduh ini emang berkah di final ini gitu kan tapi saya tetap konsen aja karena kita masih kosong-kosong kan babak pertama babak kedua masih menit 75 masih kosong-kosong kita mengharapin ya kalau gak menang draw gitu kan dan 75 15 menit terakhir dan itu udah mulai udah mulai banyak itu tentangan sudut langsung ada sinar laser ke saya tentangan free kit langsung ada sinar ke saya ada yang syuting pemain Malaysia sinar ke saya jadi saya merasa terganggu gitu kan jadi saya ngomong ke referee gitu kan ini ada sinar gitu kan jadi ada sinar saya gak bisa ngelihat gitu ke referee referee bilang main dulu gitu udah main dan pas lagi main tuh tetap aja makin banyak gitu saya ngomong ke referee itu udah gak bisa lagi saya bilang kan stop referee ngomong ke wasip empatnya ya apakah di stop dulu atau gimana di stop di umumi sama yang panitianya supaya tidak boleh ada laser-laser di umumi dulu nih kan dan itu kita kita stop coach Alman Riedel kasih pengarahan kan itu memang dengan sekitar 14-13 menit lagi dan posisi yang udah udah tertinggal waktu itu masih kosong-kosong masih kosong-kosong masih kosong-kosong ini 14 menit terakhir itu 15 menit terakhir gitu kan jadi kita kending stop stop karena wasip ngomong lapor dulu kan supaya itu kita boleh pakai laser ya pas kita stop kita di umumin langsung review langsung main lagi gitu kan kita main lagi itu emang lagi kita yang berhenti itu emang lagi emang lagi bagus bagusnya gitu kan ya pas itu berhenti sebentar kita main hanya dalam waktu sekitar kurang lebih lima menit-sepuluh menit terjadilah itu goal dan kalau itu emang kita nggak bisa nyalakan Maman dong kan emang ya mungkin dia antisipasinya salah gitu kan waktu dia mau menghalang bola di pinggir itu dia mau bermaksudnya supaya bola itu out jadi dia menutupin cuman memutuskan badannya yang cover supaya bolaku out dan ternyata strikernya Shafi Salli memang cepat kan jadi begitu dia mungkin udah tahu ya dibaca sama Shafi Salli Maman ini mau nutup itu udah mau deket garis itu udah mau nutup Shafi langsung intersep langsung cepet di intercept karena udah kebaca mungkin sama Shafi Salli disitulah nggak muncul malapetaka disitulah masuk Shafi Salli perset yang sumpah bola kedalam dia langsung kasih ke temannya langsung ke shoot itu terjadi gol disitulah udah langsung terjadi udah wah gitu tapi ya kita tetap berusaha terus nah disitu ada kegulan 13-0 masalahnya nah disitu lima-lima try itulah kita bobolnya tiga dan kalau bisa dilihat situasi waktu itu memang halisnya mempergunakan taktikal sewer ya 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 dan mengandalkan laser itu ya untuk memprovokasi benar untuk memprovokasi karena pertahanan try saya dan kita emang kebobolan paling sedikit diantara semuanya taktikal provokasi oke terlepas dari itu saya ini mau mengadalkan Markus ya bisa disampaikan dijelaskan ya kualifikasi lah apa benar berita-berita itu gitu di 2010 gitu ini kayaknya senang kali nih ya gini karena bagi masyarakat awam ya kan itu kan kita hanya sebatas mendengar ya kan nah kebetulan hari ini di Facebook kan kedatangan Smart Pools yang berada di sekuat ketiga itu ya jadi itu ceritanya eh dan diungkitnya itu baru beberapa tahun kebelakang ya tahun kemarin 2 tahun kemarin kemarin itu diungkit salah satu media di sosial media di boleh saya sebutkan di Instagram gitu ya Instagram akunnya itu kita nggak tahu mungkin karena akun orang jadi disitu dia membuat berita kembali lagi ke situasi situasi itu kenapa Indonesia kalah disebutkan disitu ada beberapa pemain di apa dikasih uang dikasih ini dikasih itu gitu dan disitulah baru nitrogen langsung kan responnya responnya cepat gitu luar biasa ditujukan ke kita langsung ke Instagram saya termasuk gitu kan ada nama saya termasuk disitu gitu jadi mulai disitu nah kemudian oke lah dengan munculnya itu panjang nih ceritanya ya kan saya juga di Instagram selalu eh nitrogen tuh langsung emang udah mojokin saya gitu walaupun buktinya belum ada gitu kan hanya melalui lihat akun yang lain di bilang kami ada ngambil uang kami dibilang sengaja ngalahin gitu kan jadi langsung netizen orang ke saya gitu kan saya kan punya anak juga kan ya kita kan punya istri takut juga kan kena ke keluarga dengan saya kalau saya enggak masalah gitu secara psikologis membatang mengganggu pasti mengganggu gitu kalau kena ke saya saya enggak masalah karena jangan ini tijennya penonton yang ribuan puluhan ribuan aja saya bisa mental saya bisa ini saya bisa jaga gitu kalau ini tijen enggak apa-apa diejek-ejek saya nggak apa-apa dihidang nggak apa-apa akhirnya kita buatlah klarifikasi itu ke Jakarta gitu salah satu itu stasiun TV yaitu Mbak Naswa Mbak Nana dipanggil itu sebelum kita panggil polisi ya jadi kita buat klarifikasi disitu kita sudah setelah itu barulah kita memang udah siap nih nggak polisian kita udah siap diperiksa kita rekening kita udah siap gitu kan kita membantah semua gitu kan Nah setelah setelah dari Mbak Nana itu kita baru ke panggil ke kepolisian kita datang kita datang kita ditanyakin nih progresi nih kan kita udah kasih tahu kalau ke perkepolisian mau memeriksa rekening kita silahkan kalau misalnya ada bukti apa-apa silahkan dibuka apa-apa memang kami ini ada terlibat apa enggak gitu dan itu ngeri loh itu kalau saya ya saya tuh disebutkan dapat Alphard 1 sama uang 30 M Alhamdulillah itu masih 2010 kalau 30 M bawanya pakai apa itu ya saya juga berpikir aduh kalau saya dapat kalau memang saya dapat jadi main bola ya kan langsung pensiun langsung pensiun nggak pernah saya main bola pebisnis ya iya ngapain lagi saya jadi pelatih ya kan langsung pebisnis 30 M 2010 itu lumayan Pak Alphard lagi aduh gue pikir nah jadi kita diintrograsi kita ditanyakin bener nggak gitu kan kita memang bener-bener nggak ada gitu kan kita memang nggak terbukti kita ada terima suap gitu kalau situasi pertandingan tidak sendiri memang situasi pertandingan goalnya apakah itu saya sengaja dibuat gitu karena ada netizen tuh bilang wah goalnya tuh sengaja tuh kalau lihat rekamannya tuh hanya prinsip difek di rekayasa gitu kan ya kita kan alap maklum lah netizen kan mungkin ada yang nggak mengerti bola ada yang mengerti itu kan jadi saya harap malam juga nih sama netizen yang nyeram begitu wah sengaja tuh masa bola ke kiri buangnya ke kanan gitu kan saya mau pikir juga gimana ya buang bola ke kiri saya ke kanan ya kan dan situasi pertandingan semua kan menonton itu sengaja langsung gitu memang situasi goal itu kan emang emang sah emang memang bener-bener kalau saya pribadi sih nggak terlalu besar yang besarnya itu Maman awal mulanya disitu gitu jadi saya kasihin juga lihat Maman kan ya Maman kan namanya seorang pemain bawah juga dia memang mengantisipasi tuh supaya bola tuh out jadi dia memang sudah menutupin keputusan dia untuk mencoba mendilai ya ya kecuali memprotek ya kecuali dia silahkan ambil safli ya kan nah itu baru kan tahun ini memang dia memang udah memang tutup badan memang bola itu supaya out tapi memang ini safi sali pinter dia langsung terset gitu jadi besarnya itu kemaman kita kasih kalau saya ya gue penjaga uang hanya hanya rangkaian hanya rangkaian gitu kan kita udah jelasin ke polisi ya Bapak bisa lihat lagi cebelikan pertandingannya apakah itu kita buat disengaja apa enggak gitu kan boleh mau panggil ahli pun boleh gitu kan kita siap ya kan kan ke sekarang kan gitu panggil ahli gitu kan ahli siapa bola bawa kan datang kemari mimiknya gimiknya gimana nah bener gak kamu itu dibuat-buat gitu oke sahabat elit ya saya pribadi saya percaya dengan Pusmas Pus dengan teman-teman yang berada di spot itu iya dan akhirnya sampai sekarang kita memang gak ada terbukti jadi kita udah di presen pasti kan polisi yang sebelum kita main interrograsi pasti mereka juga pintar dong untuk besarkan dengan kita karena saya berpikir begini ketika satu pemain sudah memakai jersey di situ dalam bangga ruda ketika di lapang pun menemukan usia raya pasti kredibilitas pasti reputasi akan selalu dijaga dengan sebab bola akan matabat bangsa terbaik tidak adaiter dikasih terbuka lanjut di persip di persip ya sebelumnya seberapa klub dulu yang udah dateng sama tangan makhluk sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.